Bismillahirrahmanirrahim Bahkan was-was itu merupakan bagian dari hasil kerjasama Bagian dari bisikan setan Makanya kan kalau kita membaca dalam kitab Talbisu Iblis Salah satu diantara jebakan Iblis Tapa Membuat manusia itu selalu merasa was-was Was-was itu tingkatannya macam-macam Ibu Beda-beda ada orang yang was-was terhadap kotoran Sehingga kemudian kalau dia menantap kotoran itu Sebagaimana dia melihat sesuatu monster yang menakutkan Akhirnya apa? Semuanya harus dalam keadaan bersih dan perfeksionis Dalam masalah kebersihan Makanya sampai saya dapatkan ada seseorang itu Sampai membuka gagang pintu Itu harus dengan tisu dia Ada orangnya Dia membuka dengan tisu pelan-pelan itu Dan kemudian habis muka Kemudian langsung dibersihkan tangannya Was-was itu Dan was-was itu apabila dilanjutkan itu Bisa merusak kehidupan akal dan merusak kesadaran kita Dan menyibukkan kita dalam perkara yang tidak bermanfaat Makanya dalam kitab Talbiusun Iblis Was-was itu harus dilawan Dengan sekuat daya Kalau tidak Was-was itu akan mendominasi perasaan dan jiwa seseorang Sampai dia disibukkan dalam perasaan was-was itu Dan tidak maksimal dia untuk memanfaatkan kesolihan dan ibadah Tidak punya waktu lagi untuk ibadah Saya pernah menyampaikan tidak Kisah nyata Saya punya teman Itu terkena penyakit was-was Yang mana kalau wudhu Sekali, dua kali, tiga kali Dia tidak merasa mantap Diulang lagi Diulang lagi Kalau kemudian ternyata bajunya Kemudian ternyata kotoran Atau kemudian tangannya kena kotoran Dia butuh Berliter-liter air untuk membersihkan itu Dan dia selalu merasa Bahwasannya di atas Tangan yang masih ada kotoran itu Was-was kan gitu ibu Terus gitu Terus kemudian dilihat lagi Kalau kelihatannya masih ada Bersihkan lagi itu was-was deh Sampai tingkatan was-was itu Menyentuh dalam ibadah Menyentuh dalam ibadah itu gimana Menyentuh ketika Sampai fulan Ketika melaksanakan sholat Kan ada yang kena was-was Allahuakbar 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 Kalau ditanya kenapa sih pak Diulang-ulang pak Belum yakin Belum mantep Belum kena Gak tau kena apa itu ya Tapi kemudian itu Termasuk bagian dari Penyakit was-was Dan itu merupakan Bagian dari pekerjaan syaitan Dimana salah satu Di antara nama syaitan itu apa Dul was-was Ya Maka itulah yang kemudian tadi Kita baca Di dalam surat An-Nas Misaril was-wasil Khanas Makanya di dalam Keterangan dari Abdullah bin Mas'ud Was-was itu Kapan munculnya Ida At-afa Kalau manusia itu lemah Ketika mengingat Allah Was-was itu muncul Tapi ketika Seseorang itu mengingat Allah Was-was itu Kemudian bersembunyi Di balik hati kita Jadi was-was itu Sebenarnya semua orang itu Punya potensi untuk was-was Ada yang tingkatannya Tebal Ada yang tingkatannya tipis Tapi semua orang itu Punya potensi Maka Tidak apa-apa Sabar Maka Sampai tadi mana Sampai kemudian Akhirnya orang itu Kemudian memiliki penyakit was-was Was-was itu Kalau tidak dilawan Dengan sekendak hati Apabila ibu biarkan Was-was itu Tidak palah mengecil Kecuali membesar Kecuali dengan usaha Dan perjuangan Besar-besaran Untuk melawan penyakit was-was itu Ya makanya Kalau ada sudah mulai Ada mulai timbul penyakit was-was Kena sesuatu Dipersihin berkali-kali Kemudian pergi Tadi sudah dikunci atau belum ya Kemudian kompornya Sudah mati atau belum Ya sudah mati Wong ibu Tidak pernah masak Jadi pasti mati Jadi itu yang disebut Itu yang disebut dengan was-was-was Dan itu merupakan bagian dari Pekerjaan syaitan Yang kemudian bernama Dengan dul-was-was Kata Imam Nawawi Rahimahullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!